Pangdam 17 Cenderawasi Maicinteni Ishak Panggemanan memimpin upacara penutupan TMMD ke-116 Kodim 1707 Merauke tahun 2023 bertempat di Bade Kampung Homlikia, Distrik Came, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Pangdam bersama rombongan disambut warga setempat dengan antusias ditandai dengan perarak-arakan dan penyerahan obor oleh salah satu warga kepada Pangdam 17 Cenderawasi. Pangdam 17 Cenderawasi Maicinteni Ishak Panggemanan mengatakan pelaksanaan TMMD berlangsung selama 30 hari dengan membangun 15 unit rumah warga semi-permanen, penyeluhan bela negara, wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan gratis, ketahanan pangan, dan horticultura, sosialisasi kamtimas, bahaya narkoba, sosialisasi stunting, dan pemutaran film perjuangan. Keberhasilan TMMD tidak terlepas dari peran serta saat gas TMMD bersama pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan warga setempat dalam mendukung pelaksanaan TMMD sehingga dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan. TMMD merupakan bentuk sinergitas antara TNI dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pelosok. Sesuai dengan tema yang diusung, sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. TNI Manunggal Membangun Desa, ini adalah program yang merupakan upaya untuk mensinergikan TNI dalam diri darat, laut, udara, polisi, polri, dengan pemerintah daerah. Ini program yang terus setiap tahun kita lakukan dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kampung ini. Kemanunggalan TNI dan rakyat di sini. Jadi TNI dengan rakyat itu tidak boleh terpisah, harus jadi satu. Negara ini akan kuat selama semua komponen bangsa ini bersatu, termasuk TNI dan rakyat. Kita sangat berharap apa yang sudah dibangun ini, ya tentunya bisa dimanfaatkan di pelihara, supaya masa pakaiannya panjang, juga mungkin akan diperbanyak lagi oleh pemerintah daerah. Dan kami TNI juga siap untuk mendukung. Ishak berharap kebarselan TMMD 116 Kodim 1707 Merauke, Papua Selatan tahun 2023 di Bade Kampung Homlikia, Distrik Secahme, Kabupaten Mapi, Papua Selatan dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usahayu pacara penutupan TMMD dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara penyelesaian pembangunan rumah warga, penyerahan taliasi kepada warga, dan alat sekolah kepada para siswa-siswi dasar secahmeh. Untuk diketahui, hadir pada penutupan TMMD, Sekdam Api, dan Rem 174 Animti Waninggap, dan Lantamal 11 Merauke, dan Lanut Johanes Abraham Dimara Merauke, Aster Kasdam 17 Cendrawasi, KPM Dam 17 Cendrawasi, dan Dandim 1707 Merauke. Dari Bade Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Syaril Mindip, kontributor AI News, melaporkan.